Halo guys, balik lagi di channel Cukihabibi Salam gesek Hari ini gue pengen bahas ini Bow Carbon Jadi bow ini terbuat dari bahan sintetis ya Yaitu karbon Carbon Fiber Jadi bahan karbon ini memang terkenal kuat dan tahan lama katanya Dibanding bahan kayu ya Karena bahan karbon lebih susah untuk patah dibanding bahan kayu Untuk dari tampilannya sih ini cakep ya Warnanya hitam dan ada seratnya juga Bentuknya motif kotak-kotak gitu Dan cakep banget sih menurut gue Kalau dari sisi kelenturan Menurut gue sih udah lumayan mirip dengan kayu ya Cuman menurut gue kalau untuk enakan mana lenturnya Gue masih lebih memilih bahan kayu Dan untuk hair bownya juga dari rambut kuda asli ya ini Yang gue punya Jadi kali ini gue cuman mau sharing pengalaman gue Selama gue pake bow carbon ini Buat lo yang suka sama biola Jangan lupa subscribe channel ini Dan patengin terus video-video dari gue Check it out Dalam beberapa tahun belakangan ini sih Bow carbon ini lumayan banyak peminatnya ya Terutama temen-temen gue yang main biola Dan rata-rata yang suka pake bow ini Yaitu pemain biola elektrik Kalau untuk memain biola klasik Anak-anak orkest Masih kebanyakan pake bow yang bahannya kayu Kan bahan kayu tuh yang bahan Brazilwood Ada yang bahan Bernabungko Kalau untuk yang lebih mahalnya Karena gue sekarang akhirnya main biola elektrik Akhirnya gue keracunan juga untuk nyobain bow ini Dan akhirnya emang enak sih Untuk dimainin bow ini Apalagi kalau dimaininnya pake biola elektrik ya Kenapa? Karena emang dari segi bahan dia lebih Tahan terhadap suhu, terhadap cuaca Kan kalau yang bahan kayu dia Agak sedikit sensitif Kalau berurusan dengan kelembapan Terus panas segala macem Ini lebih tahan banting Jadi kalau misalkan Bow yang kayu itu sering lembab Atau sering keujanan segala macem Dia nanti mempengaruhi kekelenturannya Jadi kelenturannya makin melemah gitu Kalau yang ini dia lebih durable menurut gue Kalau untuk bobot sih asik-asik aja Dia ringan dan gak Ya hampir mirip lah dengan Bow kayu Cuman kalau dipegang Lebih berasa rigid atau lebih berasa padet Cuman tetap nyaman aja menurut gue Tapi karena dia terlalu padet Untuk beberapa teknik gue merasa kurang nyaman Untuk pake bow ini Apalagi kalau kita pake teknik spikato Untuk yang butuh boncing-boncing gitu Karena dia emang padet Jadi untuk lompatnya tuh Gue ngerasanya agak lebih kaku aja Cuman kalau untuk gesek yang lurus-lurus aja Ini enak-enak aja menurut gue Jadi kalau Untuk main biasa aja Nge-pop-nge-pop aja Yang gak butuh banyak teknik Ya menurut gue Bow ini udah enak banget Dan karena durable tadi Untuk main di outdoor Lu kepanasan Ataupun Tiba-tiba grimis Lu gak perlu khawatir-khawatir banget juga Kalo lu pake bow yang ini Cuman ketika gue main pake biola akustik Gue lebih suka pake yang bow kayu Karena untuk beberapa teknik Gue lebih berasa lebih natural aja Ketika pake bow yang kayu Dan setelah gue ngobrol-ngobrol bareng Dengan temen gue Yang masih lebih memilih bahan kayu Kata mereka Pertama mereka mengatakan Kalo bow karbon itu Tidak akustik Karena Tidak berasa Karena bahannya bukan kayu Sebenernya Bow itu juga Menghasilkan suara Ya walaupun yang kita denger Suara biolanya ya Cuman bow itu ada suaranya juga Jadi ketika digesek Getaran yang dihasilkan Biola akustik itu Akan lebih bagus Menggunakan bow kayu Daripada bow karbon Karena bow karbon Tidak bergetar lebih baik Daripada bow kayu Jadi sedikit banyaknya Mempengaruhi ke suara biolanya Makanya Rata-rata mereka lebih prefer Menggunakan bow karbon ini Untuk biola elektrik Karena biola elektrik itu padat Dan tidak butuh Resonansi Lebih ke arah pick upnya Yang harus lebih bagus Jadi ketika lo pake Bow karbon Ya it's fine-fine aja Gitu maksudnya So jadi gimana temen-temen Lebih memilih bow kayu Atau bow Karbon Tulis komen di bawah Jangan lupa subscribe Like dan komen ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax